Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman mudah-mudahan, Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan. Ia ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana. Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang seribu dirham, titah Baginda Raja serius. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima pemerintah Baginda. Dolat Paduka jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar pejabat setingkat pati itu, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda terkekeh. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya pejabat itu, lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya, dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu, dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang tiga ribu dirham, dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Para prajurit Baginda Raja Harun al-Rashid, yang sudah berangkat lebih dulu, sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu, dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja, untuk buang air besar di tempat tidurmu, karena ini perintah Raja. Kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Oh, silakan. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja, kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja. Ucap Abu Nawas kemudian, ia segera memutar otak, betul. Tanya prajurit Raja memastikan, iya, silakan saja. Sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu, beranjak ke tempat tidurnya, dengan perasaan geram yang sudah ia tahan, betul-betul pelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya salah satu utusan Raja. Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja, jika kalian melanggar. Saya akan pukul kalian, dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu, saya akan laporkan kepada Baginda, bahwa kalian melanggar perintahnya. Ancam Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas, segera mengambil sebatang kayu besok, yang ada di dapur rumahnya, ia kemudian berlari kembali ke kamarnya, dengan membawa pentungan kayu besar itu. Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan. Ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja, dan tidak boleh lebih dari itu. Jawab Abu Nawas. Iya, benar. Jawab utusan Raja, aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cabop, hanya buang air besar saja. Tegas Abu Nawas, mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana, dan kencing, protes salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya, jika kalian melanggar perintah Raja. Sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut, hanya bisa saling pandang kebingungan, dengan ucapan Abu Nawas, di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara, yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut, datang dari pejabat tinggi kerajaan. Aku sudah mendengar perdebatan kalian, Baginda Raja memang memerintahkan para utusan, untuk berat di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan seribu dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata petinggi kerajaan tersebut. Oh, begitu? Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sekarang, juga engkau boleh menghadap Baginda Raja, untuk menerima tiga ribu dirham, jawab pejabat itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget, serta gembira. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin, engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana, untuk menghibur hatinya, yang saat ini sedang gundah gulana, jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut, sambil tertawa. Abu Nawas setuju, mereka pun berangkat menuju istana, untuk memenuhi panggilan Baginda Raja, sekaligus mengambil hadiah tiga ribu dirham. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan, bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda, dan subscribe ke channel ini, agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.